Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh saudara, warga-wabarakat yang kami muliakan Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan bagi masyarakat bertampak COVID-19 tahun 2020 Pertama kami sampaikan bahwa sampai saat ini dulu ada satupun dari pemerintah pusat dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kusombaran yang sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Kusombaran terdampak COVID-19 tahun 2020 Dan perlukan menjelaskan bahwa sampai saat ini pemerintah daerah Kusombaran masih menjelaskan berindikasi datang calon penerima bantuan Adapun masyarakat yang berhak, masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan ini adalah Masyarakat miskin terdampak COVID-19 Dibuat menerima program sepakok, PKR, dan Gantung Prakerja Para perlukan menjelaskan disini bahwa masyarakat miskin yang akan menerima bantuan COVID-19 di Kabupaten Kusombaran adalah sebabnya berikut Satu, untuk bantuan COVID-19 dari Kemensos Rekubik Indonesia Sebanyak 13.739 KK bisa dilakukan melalui POSIRO, BNI, dan BNI Seperti 600.000 berbulan selama 3 bulan Yang kedua, bantuan sosial mulai daerah Kusombaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sebanyak 10.688 KK bisa dilakukan melalui POSIRO, sebesar 600.000 berbulan selama 3 bulan Untuk poin 1 dan 2, artinya untuk bantuan provinsi dan bantuan pusat Ini kakaknya sudah berdasarkan Sudah kita kirim ke pusat dan ke provinsi Kemudian, yang ketiga Bantuan pemerintah hadirah Kusombaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Melalui dana alokasi negai, dana kisah Ini masih dalam proses pendatang di bawah Sebesar 9.343 KK Kemudian, berkaitan dengan bantuan pemerintah daerah Kusombaran Yang kita persiapkan sebanyak 15.000 KK Juga masih dalam proses Kenapa kita masih dalam proses? Karena kita masih menunggu pendataan yang dilaksanakan oleh dana negari Terkait dengan bantuan dari alokasi dana negari Yang akan diberikan kepada masyarakat dan KK Sampai saat ini dapat kami sampaikan bahwa Pendataan yang sudah kita laksanakan di KK Sudah mencapai 63,5% Artinya, dari kalau kita hitung Jumlah bantuan untuk masyarakat Kusombaran Terdampak, dan masyarakat miskin Untuk Kusombaran terdampak COVID-19 Sepanjang 48,780 keluarga Ditambah dengan penerima PKH Dan sepatu sebanyak 44,948 KK Sementara dengan 73,735 keluarga Kalau kita persentasikan dengan jingga kudusombaran Yang sepanjang 116.000 keluarga Maka persentasikan penerima bantuan Terdiri sebesar sebanyak 63,56% Namun, saya berharap Kepada rekan-rekan Wartawan dan media masyarakat Kita menyampaikan kepada masyarakat kita Di Kusombaran bahwa Kita masih Terus akan melaksanakan pendataan ini Sehingga betul-betul yang mendapatkan Masyarakat kita yang Betul-betul masyarakat miskin Dan terdampak COVID-19 Terus akan melaksanakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pemberantangan seluruh wari negara ini Keputusan Maret Yang dimasilitasi oleh DPRN Alhamdulillah Mereka sekarang Mulai tanggal 5 kemarin Sampai tahun 9 Di pasangan pendataan Nanti hasil dari pendataan ini Akan kita Predikasi di sosial Karena Data ini harus Dari Minas Sosial Karena pada wujian Mulai dari pusat Sampai daerah Sampai Kabupaten Datang dikontong berapa oleh Dinas Sosial Saya tidak percaya Data ini bisa masuk kembali Kalau memang belum masuk Kalau memang tak kami sir Akan kita kerja Kemudian Provinsi Kan disamakan Kenapa? Dana desa juga Sama dengan Betul-betul lain Jadi kita Mereka akan sarankan Nanti keluarga Bungkara yang Berbubati Supaya Kalau bisa Jika anggaran kita Bisa makan Dengan Bantuan yang Baik dari pusat Memorokasi Berbubati Berarti 600 ribu itu Pak Karis Rencananya Cuma kita masih dalam rencana Karena Data kita itu Belum Bisa kita total Di luarnya Untuk konten perubatan itu Karena menunggu Wali negari Atau sarkas Menteri Semban Mas Negari Masa antar Bantuan ini Pak Karis Memang berupa uang Atau sembah apa Pak Karis Kita akan rencanakan Kemarin Memang ada dua persi Sisa ada dua persi Antara sembah apa dengan uang Cuma kami dari Sosial Sarankan kepada Menteri Artinya Kalau memang Dari pangan Diberkirakan Ini pangan Dicukupin Kita bayikan uang Kalau memang Cukup kita Silahkan saja Sembaku Kenataan ini Adalah tahap Atau memang Kenataan itu Kenataan itu Sebenarnya Sekarang Kita sudah tidak tutup Artinya Tutupnya begini Karena Karena anggota kita Di sosial itu Tidak mungkin Melaksanakan ini Setiap hari Yang sampai saat ini Masih Melaksanakan Entry data Yang Kakak yang masuk Itu masih Di entry sekarang Sudah hampir 19 ribu Itu masih ada Yang buat di entry Tetapi Kalau masih ada Yang harus Masuk Itu akan Detak kita Terima Namun Mungkin Kita buat Bikin Tahap Untuk Untuk Dana Desa Dengan Untuk APBD Di pisah Atau Misah Misah Artinya gini Kalau dari pusat Tutupkan Sumpetik Datanya Sudah Oke Dan Sudah Dijawab Oleh Kementerian Dari MN Sumpetik Kotanya 13.739 Kakak Sudah Oke Yang tersebar Dalam 3 Bak Bos Niro Kemudian Beri Dan Beri Kemudian Khusus Provinsi Yang 10.680 Orang Tadi Yang Sudah Kita Kili Provinsi Itu Nanti Disahatkan Bikin Kepos Melalui Penyalurannya Nanti Apakah Satu Serentak Atau Kita Nandetak Bidabas Atau Serentak Semuanya Atau Semgolir Oh Bukan Itu Nanti Kita Serahkan Bagaimana Teknisnya Teknisnya Tentu Mereka Yang Jelas Kita Menyalahkan Tidak Ada Perkumpulan Kita Ada Yang Terkumpul Rami Bagaimana Caranya Bisa Paling Nanti Menyalahkan Bersumpulan Yang Ya, 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 ya.